Intro Proses pencarian para penambang pasir yang tertimbun longsor di Dusun Supit, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang membuahkan hasil. Pencarian pada hari kedua Rabu 5 Juni 2024 menemukan satu lagi korban dalam kondisi tidak bernyawa. Setelah berjam-jam pencarian menggunakan bantuan lima alat berat dan seekor anjing pelacak, tubuh korban ditemukan. Korban ini teridentifikasi sebagai Dwi Suprapto, 35 tahun. Ia ditemukan sekitar 15 meter sebelah selatan dari lokasi penemuan tubuh korban yang ditemukan pertama, yaitu Kusnadi pada selasa 4 Juni 2024. Tubuh Dwi Suprapto tertimbun sedalam 20 meter di sekitar tebing setinggi 100 meter. Setelah itu tubuh korban dibawa ke puskesmas setempat sebelum akhirnya dilakukan pemulasaran di rumah Doka. Pencarian hari kedua ini, tanggal 5 Juni, yang ada di anuran desa Pronojiwo, kita tentang pencarian evakuasi sesuai dengan kemarahan laporan empat, itu juga ditemukan satu, tinggal 3, terus dari tinggal 3 halat berat dari Rerawan, penawaran, ada lima halat berat Esa Wanto. Untuk kendalanya, timbunan, timbunan longsoran, yang ada timbunan dari arah dimul ke arah barang ini, ada sekitar 50 sampai 6 kilometer, timbunan longsor. Sampai Rabu malam masih ada dua orang penambang manual tertimbun longsor yang belum ditemukan. Sejauh ini masih belum diketahui penyebab pasti terjadinya bencana longsor tersebut. Namun diduga kuat longsor terjadi karena hujan cukup deras sebelumnya. Yang belum ditemukan ini segera besar ketenangan bahwa pertidakannya mudah-mudahan bisa ditemukan ini oleh komisi sehat ya. Pokoknya kita semua di sini, ini termasuk di misaf. Mas Tandang dari Kali Parian sudah dikeluarkan ke sini untuk membantu evakuasi termasuk juga dari BPP di Jawa BPP. Mas Tandang, sudah ada berapa awal yang belum ditemukan? Ada tiga orang yang belum diketemukan. Yang satu kemarin sudah diketemukan, yang satu Nadi, 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 kita belum diketemukan. Kita sudah diketemukan ini dengan harapan dengan adanya bantuan dari Ks-9 ini bisa segera untuk bisa... menyebabkan sepertinya masih ada perubahan yang masih diminta. Nanti kita tidak akan minta, yang akan kita minta. Laporan David Firman Sehat, Adatudet TV, Lumacat Terima kasih telah menonton!